Pasca pemilu harga daging ayam potong di jumlah pasar tradisional di Mawarujambi mengalami kenaikan. Saat ini, harganya tembus Rp38.000 per kilogram. Hal itu terjadi diduga karena stoknya yang mengalami kelangkaan. Kenaikan harga daging ayam potong ini salah satunya terjadi di pasar tradisional senetim Mawarujambi. Saat ini, harga ayam potong di pasar tersebut mencapai Rp38.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp33.000. Kenaikan harga ini terjadi sejak sepekan lalu. Sejumlah faktor yang diduga jadi penyebab kenaikan harga, diantaranya kurangnya pasokan dari para peternak. Sutarmang, salah satu pedagang mengatakan, harga daging ayam potong ini diprediksi akan kembali mengalami kenaikan jelang datangnya bulan Ramadan. Selain keterbatasan stok, tingginya harga juga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah permintaan konsumen. Stoknya dari mana? Di penyengat. Oh, dari sinilah ya. Bang, kalau kita lihat prediksi ke depan seperti apa harga jelang Ramadan ini? Kayaknya masih bertahan lah, bisa-bisa naik lagi. Bang, ini dengan kondisi seperti ini, bagaimana pendapatan kita? Apa berkurang atau bagaimana? Suterman berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga daging ayam potong ini terlebih menjelang datangnya momen bulan suci Ramadan. Dari Marujambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.